Intro Assalamualaikum, Halo Arvirus, jumpa lagi dengan saya Randy di channel Ariview Hari ini saya mengeripis sebuah lensa murah meriah dari brand Fujian Nah ini dia lensanya Ini itu lensa fix 25mm f1.8 Build quality nya bagus banget Terbuat dari metal Dan di bagian depannya terdapat ring focus Dan di bagian belakangnya terdapat ring buat ngatur aperture nya Nah yang pasti ring nya ring clickless Nah jadi gak ada bunyi click click Nah jadi kalau kita mau buat video Udah cukup bagus banget Di dalam paket pembeliannya kita mendapatkan yang pasti lensanya Box nya bentuknya seperti ini CCTV lens Nah jadi memang lensa ini sebetulnya kegunaannya adalah untuk CCTV Nah tapi memang bisa digunakan untuk kamera mirrorless Nah di dalam paket pembeliannya kita juga mendapatkan sebuah adapter Adapternya itu nanti akan disesuaikan dengan kamera mirrorless kita Dapat juga sebuah lens cap Nah ini lens cap nya ukuran 37mm Nah jadi ring depannya untuk kegunaan ini adalah 37mm Kita juga mendapatkan sebuah lens hood Lens hood nya juga untuk ukuran 37mm Kita juga mendapatkan 2 buah ring makro Yaitu kegunaannya untuk kalau kita mau mengambil gambar yang jarak-jarak deket Mau ngambil detail-detail Nah kita bisa menggunakan ring youtube Nah tapi buat saya pribadi memang agak jarang digunakan Hasil kualitas dari lensa ini menurut saya sudah cukup baik Udah bagus banget Terutama dengan harganya yang 500 ribu Nah tapi kalau kita bandingin mungkin dengan lensa-lensa yang lebih mahal Mungkin sejutaan atau dua jutaan ya Nah yang pasti kita gak bisa mendapatkan ketajaman seperti yang lensa yang lebih mahal Nah tapi kalau kita memang penggunaannya adalah hanya untuk post di social media Atau mau ambil foto fun-fun aja Nah menurut saya sudah cukup banget Bahkan lebih dari cukup Nah lensa ini itu memang tajamnya itu hanya di tengah Dan di sisi-sisi sudutnya itu memang agak soft Nah tapi ya saya gak bisa komplain karena harganya yang murah meriah Terima kasih telah menonton! Lensa ini bisa menjadi opsi buat kalian yang memang ingin belajar Menggunakan lensa manual Nah jadi kita gak perlu beli lensa yang mahal-mahal Cukup beli lensa murah meriah aja Kita bisa mendapatkan hasil yang bagus Lensa ini sebenarnya lebih cocok untuk buat video Daripada buat foto Nah tapi bukan berarti hasil fotonya jelek Dibandingin dengan lensa standar atau lensa kit Terutama di Nikon J5 Menurut saya ya lensa ini jauh lebih bagus Gak banyak yang bisa saya bilang mengenai kekurangan dari lensa ini Mengingat harganya yang cuma 500 ribuan Menurut saya apa yang kita dapat udah worth it banget Lensa ini memang gak cocok buat dipakai untuk profesional Nah tapi buat kalian yang memang hanya mau buat fun-fun aja Ataupun hanya posting-posting di sosial media Saya sangat rekomen lensa ini Oke viewers cukup sekian input dan review dari saya Terima kasih udah nonton Jangan lupa subscribe dan like-nya Bye